disini kita punya perkalian dan disini kita punya penjumlahan tapi disini ada tanda kurung yang menutup operasi penjumlahan maka cara yang pertama jadi disini ada dua cara cara yang pertama kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu disini ya jadi 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9 jadi kita tulis 5 kali 9 yang sudah kita hitung tadi 9 ya sama dengan berapa? sama dengan 45 jadi 5 dikalikan dengan 6 ditambah 3 sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45 dan ini adalah cara yang pertama cara yang kedua yaitu dengan sifat distributif namanya sifat distributif kita punya 5 dikalikan dengan 6 ditambah 3 kita lakukan dengan cara membuka buka kurungnya yaitu 5 dikalikan 6 terlebih dahulu ditambah dengan 5 dikalikan dengan 3 jadi disini kita tulis ini yang pertama tadi ya yang pertama adalah yang pertama adalah 5 dikalikan dengan 6 kemudian ditambah dengan ini yang kedua 5 dikalikan dengan 3 ini yang kedua jadi ada 1 2 disini ada 2 kurung baru yaitu 5 kali 6 ditambah dengan 5 kali 3 sama dengan berapa? 5 kali 6 sama dengan 30 5 kali 3 sama dengan 15 jadi kita punya 30 ditambah 15 sama dengan 45 nah jawabannya sama dengan jawaban cara yang pertama